Pembangunan rumah sakit dilakukan pemerintah kota Pontianak untuk memberikan manfaat ke masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang disiapkan. Hal ini diungkapkan oleh wali kota Pontianak Edi Rusdikam Tono kepada manajemen Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri usai merayakan hari ulang tahunnya yang ketujuh. Dia meminta manajemen rumah sakit untuk meningkatkan pelayanan serta gencar mensosialisasikan tentang kesehatan ke masyarakat sehingga warga bisa hidup sehat dengan informasi yang diberikan. Edi berkeinginan ketika pasien masuk gerbang rumah sakit sudah berkurang sakitnya, bukan malah bertambah. Apalagi dari petugasnya, mutanya sejujurnya sejujurnya atau masak-masak. Jadi pasangnya ada pelunggu yang mungkin masih awam, masih sanggup yang pernah masuk ke ruangan rumah sakit ini dan menjauh sebagai stres, depresi, dan APD. Jika yang terjadi saat yang diberikan dengan teman-teman, jadi barangnya mahasiswa. Edi menambahkan membangun sarana dan prasarana rumah sakit berbiaya mahal, lalu untuk mendidik dan menjadikan tenaga ahli juga mahal, termasuk biaya pengobatan, ditambah lagi adanya informasi naiknya biaya BPJS. Maulid Pantipi memberi tekan.